Intro Hi hi, welcome back to my youtube channel kita kenalan dulu temen temen, nama aku Nanda Chandra aku adalah seorang musisi aku tuh penyanyi dan juga pemain biola asal dari Yogyakarta yang sudah hampir 5 tahun ini menetap di Bali karena suami aku tuh orang Bali, dia juga musisi juga jadi kita ketemu di kampus gitu dulu terus akhirnya kami menikah dan stay di Bali sekarang kegiatan kami sama musisi-musisi lainnya di wedding, di acara event lalalalala dan kami bekerja di Kapal Pesiar dari 2 tahun lalu, tapi sudah 1 tahun ini kami takut disini, karena kami akan merombak formasi kerjaan kita disana kami juga disana main musik nah ini udah 2 tahun, aku gak upload karena waktu itu aku baru mengawali youtube aku tapi habis itu dengan kesibukan di kapal tuh kayak kualahan banget temen temen padahal kontrak pertama tuh bagus banget kita dapet di Alaska kontrak yang kedua, kita dapet di Europe ya kayak di kantor ini, di Turki dapet, terus kita move ke Timur Tengah kita dapet ke Jordan, ke Mesir ke Dubai, habis itu kita move lagi ke Afrika itu rasanya kayak aku menyesal banget gak nge-vlog waktu itu ya tapi untuk kontrak selanjutnya ini yang dimana 2 minggu lagi kami akan berangkat lagi gitu di kontrak yang ketiga aku akan mencoba untuk bisa konsisten nge-vlog ya kalo dulu sih vlog-vlog yang ada sebelumnya tuh kayak boring banget cuma kayak gaitan di dalam kapal tapi besok ini aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan juga ketika kami sandar disana ya, misal di kota A, B, C aku akan ajak kalian nah, kenapa aku vakum kemarin satu tahun untuk gak berangkat ke kapal karena sebelumnya aku as a duo sama suami aku jadi suami aku main gitar, aku nyanyi sama violin jadi cuman berdua gitu dan aku cape banget sehari nyanyi 30-40 lagu sendirian jadi besok ini kami akan berangkat berlima kita merombak formasi as a band jadi ada temen aku satu lagi yang nyanyi, bantuin jadi akan aku, suamiku, sama tiga lagi temen kami yang akan berangkat bareng nah, karena berangkatnya itu tanggal 27 dari sini ke Jakarta dulu ya karena biasanya tuh flightnya langsung dari Bali ke Istanbul, ke Bedoha, langsung ke negara tujuan tapi yang besok ini rutanya karena port kita tuh di San Francisco jadi gak ada ternyata penerbangan dari Bali yang dimana kalo penerbangan harus ke Jakarta dulu berarti domestik kan dan itu maksimal 20 kilo sedangkan nanti ketika kita ke luar negeri itu 40 kilo jadi yang 20 kilo ini akan kita kirimin duluan ke Jakarta mungkin 6 hari atau 7 hari lagi kita akan udah kirimin kesana jadi malam harinya aku mau ajak kalian buat belanja keperluan apa aja yang akan aku beli untuk di kapal sebenernya bisa beli disana ya dan disana tuh udah ada minimarket juga buat crew cuman sabun, pasta gigi, itu ada tapi aku pikir-pikir sangat lebih murah disini kayak misalkan satu pasta gigi disini eh sorry, satu pasta gigi disana itu bisa dapet 5 pasta gigi disini gitu ya walaupun kayak 5 dolar, 3 dolar tapi rasanya tetep mahal banget kalo dirupiahin jadi apa yang bisa kita beli disini kita akan beli disini oke dan gak semua akan aku beli di toko ini, di smart market ini karena udah beberapa kayak makanan-makanan yang rendang, abon itu aku udah beli di market place-nya udah beli di toko orange karena kalo disini lumayan price-nya jadi disini kita mau cari bareng-bareng yang murah yang kita perlukan yang bisa dibeli disini oke jadi malam harinya aku udah di salah satu supermarket di Denpasar aku akan ajak kalian buat belanja sooo nah sekarang aku akan masuk ke supermarket-nya kalian ini masih di food court namun sahabat Akuma Ken sekarang kita akan masuk ke supermarket-nya kita akan liat mau belanja apa aja malam hari ini aku juga sebenernya udah ada list tapi gak mungkin semuanya aku bawa kayaknya ya aku pengen semuanya tuh ada disana gitu tapi akan terlalu banyak jadi akan aku sortir oke kita ambil troli dulu ambil troli ambil troli siapa kamu? ini udah kosong taruh dikit ya iya totbacknya taruh sini aja totbacknya taruh sini aja totbacknya keren lagi belanjanya disini tidak biasa oke let's go eh Tuhan nyangkut ini udah gak terlalu rame kalau jam segini ya udah gak terlalu rame kalau jam segini ya udah gak terlalu rame kalau jam segini ya jadi agak lebih leluasa belanjanya iya pas ngalih muran oke kita ke sesi buah-buah dulu kalo ini buat di rumah buat dimakan sekarang murah sekali 4.000 beli totbacknya di atas aja ini aja oh iya oke papaya dulu next wah udah jarang banget makan es krim karena aku lagi mengurangi gula mau minuman-minuman gini juga udah gak buah masih ada sebagian tapi aku butuh papaya tadi kita mau beli butter mana ya butter yang murah dan enak kemarin oh ini oh sekarang udah jadi 60 juga dia kemarin sempet murah kayak 30 ribuan gitu oke butter lanjut baru dapet 2 item buat di rumah oke sayuran ada salad tapi biasanya gak enak kalau udah jadi gitu ya butuh kue tiaw karena kalo bikin indomie sering aku ganti mie-nya pake kue tiaw gak ada kue tiaw ya gak ada kue tiaw ya aku belum melihat kue tiaw gami kalur sawi asin ya sayur asin kok gak ada kue tiaw ya ci kue tiaw oke next kita move jahe rempah pokoknya kita jalan perlorong aja ya waw wangi banget mangganya waw wangi banget mangganya wah ini mangga gadung wah wangi banget hmm harum banget suka gak enak kan enak banget enak banget tapi dirumah masih ada mangga masih beli klonal kemarin ya mau cari sayuran temen-temen sayur sayur wah ini ada jagung yang udah happy peel mau lah aku jagung apalagi ya jagung sama bayem kayak enak bayem deh bayemnya kita beli 3 1 lagi ini buat kapal sekaligus untuk rumah ya iya rumah dan kapal rumah buat besok aja tapi enggak yang lama-lama kalau sekarang gak mau stok ya persifutan hmm ini digoreng enak banget pake tepung tau gak pikan cote apa sih ini ya pake gitu enak banget ditepungin eh eh kita kesini dulu kita kesini di perbumbuan ini ada perbumbuan disini ada bumbu kuning bumbu merah ini bahasnya genep bumbu khas Bali ya bumbu rajang namanya jadi semua di apa sih dipotong di cacah namanya bahasnya genep ini buat masak betutut enak banget ini next ini apa awesome aku udah beli tadi di Tokoren apa lagi ya oh ini cabai oh kayaknya enak dia pake jeruk limau bikin sambal sambal cabai merah layu-layu oke udah itu aja dah ayam-ayaman oh ini teri mentah aku pengen cari teri yang mateng aku sudah masukin keranjang ditukurin coba ya coba ya gula enggak masih ada ini ada gulanya enggak tapi aku lagi cari jahe merah mau aku bawa ke kapal oh iya ada gula enggak jadi ini apa semuanya gula 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 ini juga gula nah ini ada yang kemasan kecil ya ini cuma 100 gram gitu tapi disini harganya 24 aku udah dibeli di Tokoren kemarin itu cuma kayak 16 ribu gitu dan itu udah 500 gram kita beli itu aja ya oke disini ada sweet corner ini saya buat dessert-dessert gitu nah ini ada daifuku aku pengen oke ada clevertat ada pudding ini udah habis-habis karena kita kesini udah malem ya aku juga mau lah ini apa leci? leci apa peach ya? enggak aku galau leci apa peach? peach lah oke kita beli satu ini belanja buat kapalnya belum udah segini ya station yang paling aku suka jajanan nah ada kue sauce tapi gak ada yang vanilla 30 menit lagi apa? diskon? oh di supermarket ini jam 9 ya? setengah 9 oh setiap setengah 9 diskon berapa? 50% jajanan-jajanan ini jadi kita nunggu sebentar lagi ya oke ini ada aku lepon ini kelepon Ubi Ungu belum pernah sih tapi aku tetep favoritnya adalah lemper mau beli 2 ini jajanannya kita taruh sini ya terus ada apa lagi nih? banyak banget jajanan oh ada ketan hitam i love it sangat suka ketan hitam ini ada ketan hitam pakai kelapa tapi kelapanya kayaknya aku gak makan beli lah beli lah iya gak beli cuma bersedih karena kalau kita beli semua ya iya siapa yang mau makan karena ini gak awet lama wuh ada puli pisang lihat kayaknya enak banget iya berdua yuk iya satu-satu ya oke satu-satu karena belum kesana iya oke kayaknya udah ini aja ya aduh tapi ada lapis sebelah sini juga ada wajik temen-temen ada wajik gula merah wajik daun suji biasanya aku beli tapi ini kita udah banyak banget jajan besok aja ya ini ada telur asin disini ada bacang wih ini kalau siang disini pokoknya complete banget semua jajanan ada nah ini yang mau aku bawa temen-temen sambal ini kita harus lihat expirednya ya nih ada sambal belut tapi disini tuh tuh kan lihat harganya udahlah di toko oran aja ya harganya lumayan oke kita lihat-lihat aja harganya dulu ini juga ada sambal pete ada sambal baby tuna ayam suwir ini sambal embe sebalik tapi ini kayak minyaknya banyak banget ya di toko oran aku udah masukin di keranjang yang kering dan kita pernah bawa waktu itu oke ini mbaknya lagi kasih stempel diskon 50% nya kita mau ambil bakso goreng kayaknya oh bakso goreng ayam nih suka nih pasti diskon kok kalau diskon kita ambil ya oh ada mie ayam ada pempe ayam bakar singkong sambal ada sambal cakalang guys disini sambal nusantara oke kemarin aku udah masukin keranjang juga ini di official store nya hehehe itu temen ku beli apa tape guys karena tape nya lagi diskon itu dia lagi ambil tape hehehe 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 bungkus tuh liat temen temen belum hehehe belum belum semua lorong kita masukin gak segini ya juga ada bandeng temen temen tuh bandeng juana ini dari semarang juga kan oh surabaya yang ini surabaya sini satu bijinya 50 agak pricey pokoknya semua sekarang mengandalkan marketplace yuk move 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 kita ke tempat sabun sabun kalau disini terus semua kita beli oke lanjut oh aku mau cari madu sekarang kita mau masuk ke lorong-lorong jajan ya jajanan ntar aja deh kalau jajan lah kita bisa beli disana sabun aja ya kita mau ke tempat sabun-sabun let's go hehehe ini sebenernya kita biasanya pakai urah yang besar ya itu cuma 100 oh udah ini diskon di 142 tapi yang ini yang segini 450 gram ini 82 sebenernya murah itu tapi bener lagi kita berangkat jadi yang kecil aja oke lanjut nah kita udah ke bagian perkaleng-kalengan supaya tidak sehat ya tapi kalau di luar kita pengen banget yang namanya sarden nih kita harus bawa biasanya aku bawa 4 atau 5 gitu ya enakan sih yang kecil-kecil gini jadi sekali makan sekali makan ada yang sambal bangkok apa? ya udah aku beli di cabai oke kita mau beli yang mana ya galaw aku mau coba yang ini dong green chili ini kita ambil ya 1 2 apa itu? sambinyong yang ini yang cabai kok ada yang super pedas terima kasih super pedas super pedasnya 2 lagi jadi kita ambil super pedasnya 4 yang cabai hijungnya aku coba 2 ya oke lanjut terkaleng-kalengan udah sekarang kita mau ke sabun-sabun oh belum ke puding dulu ternyata oke kita ke puding dulu nah biasanya kalau di luar aku selalu bawa nutrijel sama mana ya swalow ah ini nih yang swalow ya swalow coba sekarang kita mau ambil nutrijel ya coklat dulu karena aku suka banget guys kecil aja kali ya ya yang kecil-kecil aja deh biar bisa bikin berkali-kali 4 dulu tambah lagi oh tinggal 5 ternyata yang kecil yaudah sama yang besar yang besar 3 terus yang rasa buah aku juga mau beli melon ini sama kelapa muda jeruk yang baru galau strawberry aja deh strawberry-nya 3 manganya 3 tuh merah banget 2 ribu oke masukin lagi jebret ada lagi yang lain yang mau kita beli itu oh ini yang bawah sayur ya mau deh yang rasa sirsek oh my god 3 aku mau beli 3 rasa sirsek terus tinggal yang swalow ini my love ini swalow nih kalau merk lainnya tuh gak suka yang beli hijau sama merah tiga-tiga tiga-tiga ya karena sana butuh agar-agar bisa dong pakai air panas wijen selasif nih aku mau beli biji selasif 14 ribu biji selasif kalau sudah pakai chia-chia udah yang murah aja selasif terus apa lagi disini yang mau dibawa gak ada next row nah persaos-saosan kita harus bawa saus cabai ini jadi sambal parkit nih ini buat Indomie enak banget ini ya tuh ini pokoknya cabai asli enak banget kita akan bawa 2 teman-teman 2 cabai parkit ini buat makan kuah-kuah enak banget ya kan terus sambalnya kita mau bawa bukan yang kaca kayak gini ya karena akan berat banget kita mau bawa yang kayak gini aja oh ada ekstrem pedas sekarang aku gak tau perkembangan sambal-sambal ini ya karena jarang pakai saus mau ini? bawa ini kali ya boleh deh ini satu abisi mau ini gak? gak usah deh oh beli bis beli bis katanya enak beli truk hmm udah kelapa lagi ya kawai kelapa enggak sih udah parkit udah paling bener udah minyak garlic oh ada minyak garlic hmm ada patai seasoning Sri Raja nih di kelapa udah banyak banget lucu kan? langsung ada garlicnya tapi gak tau minyaknya apa minyak apa disini kita nemuin ada minyak cabai wuuuuh enak banget buat bikin ramen-ramen itu di satu oke kecap temen-temen ini aku mau bawa kecap yang saset aja biar gak berat ya saset gini udah nah nah segini coba itu kalo sisa ya dibagi ke temen-temen yang lainnya oke berat banget kayak koperku nanti menarik banget disini kayaknya ini cuma ada di Bali nih iya ya iyalah nih ada sambal tempong temen-temen enak banget aku suka banget tempong jadi aku mau bawa lah satu aja lah gak usah banyak-banyak soalnya nanti masih ada sambal yang lainnya ya let's go ke larang sebelah sini hahaha kita akan beli harta karun nih aku udah gak bisa sering-sering tapi sesekali boleh lah ya pasti indomie goreng kita harus bawa tapi gak akan terlalu banyak tiga enam ya buat selama dua minggu stop juga lah tiga sembilan dua belas kita beli lima belas ya ini sukaannya brand oh ada kriu juga suka banget ini aku bawain deh empat sama yang Aceh tuh itu nanti kan kita bagi di ini tiga koper jadi dibagi-bagi terus yang rebus nah soto harus wajib sotonya kita mau beli kemudian dua belas ini satu dolar tiga dolar dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tiga dolar lah kemurahan itu ya bisa tujuh lapan deh terus yang ini anak langat harus bawa 1,2,3,4,5,6,7,7 juga deh Apalagi yang mau aku bawa Super mie Enggak deh Ini tuh dulu enak temen-temen Tapi gak tau Waktu aku kecil tuh aku suka banget Sekarang tuh udah beda rasanya Aku malah lebih suka sehari mie Mau rendang enak ya Gak usah lah ya Mie Acehnya udah banyak Hati-hati dong Aku gak suka yang jumbo Karena rasanya tuh beda Jadi enakan yang kemasan biasa Ini ada rawon pedas ya Rawon pedas mercon Gak tau nih Gak deh Selera pedas Yang tomat pedas Ini enak banget Tiga aja Jahat banget Bekalnya Gak apa-apa lah Soalnya kalau disana Bener-bener kangen banget Makan itu ya Terus Lagi ya Mie gelas Enggak deh Aku mau cari mie apa sih Di otak aku tuh ada Tapi aku belum lihat Oh dia nyetok Let's go Oh ini perbumbuhan kering Nah yang paling enak itu Nox yang cabai kering Ini pedes banget Buat Indomie juga Mantep banget Kita mau bawa satu aja Oh satu pupuk yang baiknya Iya Itu enak banget Kalau merica Aku udah punya sih Merica Karena aku bawa Disana soalnya Adanya black pepper Apa? Enggak deh Ini Lada lampung yang ini Boleh Yang kecil Kusut apa kayak ini Soalnya merica Apa? Kunyit Enggak Eh tapi bisa juga ya Bikin ini Bikin apa? Punyit asam Kan tinggal bawa pasta asam Iya punyit asam Seru kali ya Coba aja Tapi gelasnya kuning nanti Ya khususnya Emang yang sekali Maksudnya gak akan Bawa pulang lagi Oke Kalau emang itu mau Beli lima Nanti kita beli pasta asam Udah Ini Eh di rumah masih ada ya Ada sambal pecul Kapan nanti aku lihat Sambal gado-gado guys Itu dimana ya Oh tuh Aku bingung mau beli yang merek apa Kalian tau gak yang merek enak apa Jadi next Aku bisa beli Tuh kecil belitar tuh Mantep banget ya Oh enak banget ini Mau deh Ini mau coba satu Kecil belitar Terus Ini juga ada pecula madiun Tapi ini terlalu berat ya Aku gak mau Di rumah masih ada ya Sambal pecul yang kecil-kecil gitu Masih Masih banyak Oke Segini aja udah cukup Sambil sama bawa yang di rumah Masih ada beberapa Ini ada vermicelli juga Aku mau deh Ini yang clear soup Aku mau yang tom yum ya Beli dia Apa laksa? Kalo di luar tuh beli kayak gini-gini mahal Jadi mending belinya disini Ah ada gluten free Wow Tapi ini gak ada bumbunya ya Ada gak? Oh si food flavor Ada ada aku mau aku mau Ini cuma 13 ribu Oke aku mau deh Soalnya gluten free Yang ini aku balikin aja deh 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 Udah dua aja Garangnya tinggi banget Natriumnya Boan cabai perlu gak ci? Perlu dong Boan cabai Nih harus Yang botol aja deh Biar bisa di refill Lalu nanti kita beli refillnya Ini ya Kita beli refillnya Yang ini Udah cukup Karena cuma 4 bulan Cukup banget Udah segini Kalau di kapal Ini ada Merek Nongshim Ini ada Jadi kita bisa beli disana 3 dolar Eh gak Yang segini 2 dolar kayaknya 2 pas 3 ya Aku lupa Kayaknya 2 dolar Terus yang kayak gini 1 dolar Murah banget kan Kalau di kapal Kalau di luar beda Itu karena harga buat crew ya Udah kayaknya permimian Udah cukup Kita mau cari sambal Tadi lupa Aku beli Eh aku beli Aku belum beli Sambal saset Ini nih nih Sambal Aku lupa beli Oh ada sambal rendang guys Sekarang Sambal yang hijaunya mana ya Yang hija tuh enak banget Terasinya aku gak begitu suka Yang itu ya Sambal kemiri tapi enak Terus sambal rawit Uh Kalau rawit atau kemiri Kemiri Enak sih Itu apa? Sambal Enak tenan Lucu ya kecil Cuma satu Cuma tinggal ini kayaknya Tapi aku mau yang kemiri Karena kemiri ini enak banget ya Bukan bukan Bawang Ini bawang Ini enak banget Aku selalu bawa ulek Sama katanya ada yang Merek Aduh lupa aku mereknya Tapi gak ada disini Jadi aku gak inget apa Merknya Siapa sambal Mbak Wan Bicu ini gak mau Enggak deh aku udah ada di toko ren Sambal embel Tapi kita udah pokoknya kalau embel Paling enak yang aku masukin di keranjang kemarin Sambal hijau Ini aku suka banget sambal hijau nya Kacau Tapi kalau yang kayak gini Berat dan Kadang gak habis Udah tak buang Ini apa? Ini ada sambal hijau ini Apa ya aku galau banget Sambal teri Aku mau tukar kunyitnya Karena ternyata Oke kita baliin dulu Sekarang ada yang segini Nah langsung aja dah beli yang segini ya Ini 100 gram Oke Tuh cuman 15 ribu Murah Oke Ada musambal geprek Nih Has Jogja Mau coba ya Aku belum pernah coba yang ABC Let's try Aku nemu Golden Sparkling ini Yang enak banget Kunyit asam tapi Soda Aku beli satu Ada ini aku maulah Tadi koko Ini yang leci Yang koko pandan gak ada ya? Koko pandan tuh enak Ya Yang leci Enggak ada lagi yang koko pandan Ini koko pandan Oke Aku mau bawa gelas Buat bikin kunyit asam disana Tapi kan ini plastik Jadi aku nemu yang kayu Teman-teman Yuk kita beli Satu Tuh Ih Kamu tau gak harganya berapa? 2000 58 58 Karena ini kaki jati Gak usah Kalau gitu Karena itu mahal banget Nih Aku mau beli yang kaca Tapi ini ringan Jadi gak terlalu Berat ya Tunggu 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 Coba dong Tolong pakai ini Tuh kan lucu banget Terus sedotannya dia juga kaca ya Kayaknya kita mau beliin aja nih Berapa siarginya? 17.000 Ya udah ini aja Soalnya murah Kalau murah aku pokoknya beli Hahaha Ya Kita gak boleh melewatkan ini I love bubur bayi Jadi aku akan bawa ya Soalnya kalau lagi males makan Aku makannya ini teman-teman Kalian ada juga yang suka ini Sereal Atau yang saset kecil ya Murah ini sih tapi 2000 Pokoknya beras merah sama pisang The best Tuh Wadah Terus aku mau bawa ini juga nih Ini yang cokok avokado Kayaknya enak banget Nanti sampe rumah Aku bawanya akan aku buka Gak pake kardusnya ya Mau Harusnya sih enak Apa lagi? Kacang hijau gak sih? Udahlah Aku mau bawa denko Yang coklat Eh Jatuh tas Coklat ini Gak tau Enak banget dia tuh Oh ini langsung satu renteng Enggak ah yang satu-satu aja Enggak ah yang satu-satu aja Enggak ambil satu renteng sekalian Iya ini sih berapa sih? Satu dua tiga Empat lima enam tujuh Aku ambil Yaudah Ah kamu bikin galau deh Oke Ini aku ambil satu renteng Coba Itu dua renteng gak sih? Coba Coba Satu nih Satu renteng Denko coklat Udah Beli granola Mumpung cuma dua puluh dua ribu Aku gak mau nge-saver ya Aku mau yang Nutty-fruity Oke Cuma dua puluh dua ribu nih Kalau beli di US Ini udah pasti Sembilan dolar Around itulah ya Aku udah gak beli Karena kemarin abis Just tip Bangkok Sekarang mau beli Pasta gigi Mau coba ini Enak banget Pokoknya aku coba Teman aku Soalnya pas gigi yang biasa aku pake Tidak ada Oke Kayak nih Terus Oh ada Ini aku mau beli ini satu Yang kelapa nih Enak banget Galau lagi aku balikin deh yang ini Aku mau pake yang biasa Aku pake aja Oke Kita taruh lagi Aku tuh Galau kalau belanja Suka tergoda Itu yang bikin boros ya Oke kita mau beli Guys Beli tiga Mumpung Lagi problem Kalau habis ya beli aja lah Tinggal satu Yang penting kita bawa Tiga ini sama Termasuk dua minggu Kita mau berangkat nih Biasanya sih itu bisa tiga bulan Oke Next Cari shampoo aku Aku sempet pake ini di kapal Tapi kering banget Jadinya Karena air di kapal itu kan Air sulingan ya Jadi juga Bikin kering Jadi harus Release shampoo yang Nggak bikin kering Kita mau pake Trisomy aja Oke ini lagi Oh gratis Miak goreng Setengah liter Keratin smooth 20 Ini kan berarti Tapi aku cocoknya yang Rontok mana nih Nih yang hair fall Tapi yang size segini Nggak ada Aduh Bingung deh Yang ini repair Semu Oke Oh ini Kok ini kondisionalnya Sorry Aku kira Beda jenis Oke Kayaknya aku mau beli dua Jadi per satu botol Gratis 500 ml minyaknya Kasih mertua aku Oke Beli dua Kita beli Apa Sikat gigi Sama masker rambut Masker rambut Kalau yang sekali 9000 Mahal lah Ini aja Tuh 100 Ini udah setengah kilo Ini enak banget Halus langsung rambutnya Oke next Ada hair oil Karena udah habis Ini bedanya apa ya Moisture Nah ini aja Karena rambut aku kering Iya Enggak lah Ini aku mau bawa dry shampoo Satu aja Di 70 ribu Soalnya merek ini Sama yang ini Itu bagi sana yang ini Aku udah coba Selera sih ya Kalau menurut kalian gimana Ini karena Cuman sebentar Ini dua minggu lagi Berangkat Beli sabun yang kecil aja Oke Beli life boy Kita nggak jadi beli itu Walaupun promo Jadi mau beli yang ini aja Karena ada tutupnya Nanti disana baru kita Beli ya Beli buat Yang besar Botol besar Gak apa-apa Kalau sabun beli aja disana Ini sementara yang kita bawa Ini aja Diinget dulu waktu SD Dibeliin sama aku tuh Parfumnya ini Eskulin Kaliannya pernah pake gak? Nampun aku inget banget Balunya Langsung flashback Ini kalau habis luaranya Enak banget Pake ini Seger dia Dia gak lengket Dia jadi pengen Beli kali ya Soalnya itu langsung Throwback memories Ini nih Ini enak banget Mau deh satu Beriin sabun Muka Suamiku Yang ini bukan sih Tapi dia juga Biasanya pake cuff Bagus juga sih Aku bingung Ini kayaknya Had no fight Beliin dua deh Buat berangkat sampe pulang Ini cukup banget Kalau dia Kita mau beli pasta gigi Yang segini Kan di rumah masih ada yang baru juga Ini buat Empat bulan Oke Itu lagi Mau beli sabun cuci Sabun cucinya kita mau bawa yang saset aja Karena nanti kita pasti akan beli yang besar Oh ini ada cincin Ini aja Tapi terlalu berat Oh gak mau terlalu berat deh Mana yang gak berat ya Ini aja Ini udah berapa kali cuci Tuh dua Tiga empat lima Oke bawa sasetan aja deh Ini sama ini Udah Cucinya sementara pake ini disana Tuh aku butuh vanish Ini empat ribuan Kita bawa ini aja ya Kita bawa yang saset aja Kita mau kasih gini sekalian ya Sebelas ribu Ya ini boleh deh Gue aku gak mau yang bawa yang berat-berat teman-teman Ini Vanish yang ini aja Entengnya Terus aku mau bawa yang putih deh Satu lagi Habis tapi Gak ada Ada Kalau segini Kenapa segini ya Galau bener deh Galau-galau Yang ini aja Kok dua lagi Sudah Beri pembersih Eh pembersih Pemutih Beri rumah yang kecil aja Ini agak keras Taruh bawah aja Oke Eh jatuh Nah Dapat beberapa Selanjutnya Pas poket ada sebelahku Nih Ini Pau wangi ruangan Merknya Dahlia Dikasih tau sama temen aku Ini baunya tuh Teh Teh keraton Terus teh manis gitu Jadi kalau kalian bau tuh Enak banget Ini biasanya aku taruh di kamar mandi Tapi aku ke kapal ya Taruh di kamar Di kamar mandi Dan ini murah Jadi aku mau beli Beberapa Next Kita akan beli Kapas Ini awet banget kok Disana aku biasanya Habis tuh Kayak sebulan terakhir Lepaskan ringan Itu bisa aku masukin Koper yang ini Apa Oh iya Ini bawa dua juga Gapapa sih Enteng banget Ya Udah Yang ini 18 Yang itu berapa 14 Yang itu aja Tapi banyaknya ini ya Datgramnya Oh iya Dia extra tuh Ya udah lah Gapapa Udah apa Apa namanya Saput ya Puff Nah puff buat bedak Itu kata yang lebih tepat Aku bingung Sini bolat alis Aku udah ada sih Udah cuman butuhin aja Udah penuh banget rolinya Lihat Kita udah dapet Semua yang Aku butuhkan Yang ada disini ya Yang gak ada pokoknya Dan yang lebih murah Di market plus Kita cari di market plus Sekarang kita mau ke kasir Mau bayar Si antri di kasir Udah banyak banget ya Muat gak di koper Kita mau langsung Distribusi Ada Yang ini aku pake yang kecil aja Oke Belanjanya lumayan mahal Dari biasanya belanja Karena ini buat stop 4 bulan But it's okay Aku gak sabar cobain ini deh Chili oil Beda nota Beda Belanja hari ini Sebagian buat di rumah juga ya Gak semua dibawa ke kapal Tapi mostly buat ke kapal Oke See you next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax